nanti saat ini kita berkata-kata ceritanya makhluk paling sering nangis ini setan karena nabani Adam sujud ini nangis gue becoh bisa sujud aku sering bisa nangis setan itu makhluk paling menderita makhluk paling nangis sepengonot gabar nonton kome elek-elek tabah menderita gabar nonton komek-komek gabar nonton setan meripatnya sitok, bolong, mirong berokonti lu lucunya setan yoraiso ngek kong gabar elek ya iya bama setan kuat tak komekos-komekos aduh ditek-ditek di mana gabar setan elek-elek kak-kak-kak dia kununjuk nonak menderita di joko pengir Bismillahirrahmanirrahim wa ma ahlakna min faryatin illa leha mundiruna zikra wa ma kunna zalimin wa ma tanazzalat dihi syayatinu wa ma yambaghi lahum wa ma yastati'un innahum anisam ila ma'zuluna falatadu ma'awwahi ilahan akhara fatakuna minal mu'addabin wa ma ahlakna berkenalan orang rusak yang sun mengkaryatin yang kampung diwai illa lah kecuali ku kedu karya mundiruna utai rasul singhwis ngilingna rusulun dikeseo na rusul tunggiru kan ngilingna sama rusul maksudnya mendekna ngilingna ahlaha yang berduduhi karya orang ada daerah dirusak kecuali wajh dikai peringatan si dikro halai jadi peringatan izotan dikeseo dati nasihat lahum kedua ahli karya wa ma kunalan orang ada yang sunabai udhalimina wang sing berbuat dolim diihlakim yang dalam rusak karya bahwa ada yang darim saya usia dikai peringatan karya wa na zala nantumuruna dan khalil ala alikolil musyriki na kedibungi capi musyrik apa sing turun dawuh wa ma tana zalat bihi syayatin wa ma tana zalat dan ora tumurun ora nggowo tumurun bihi bil qur'an e bil qur'an iklan qur'an sopa asyayatinu biro prosesitan qur'an ora dituruna setan wa ma yampau dan ora sayup jopo setan yang suhu dikeseo gak layak lahum kedua setan ayun zilu yang tunuruna sopa setan bihi klan qur'an wa ma tana zilu yang tunuruna sopa setan wa ma tana zilu yang tunuruna dhalika yang mukun mukuna insyalal qur'an indahum saktamne syayatin anisam i indahum indah syayatin anisam i indahum indah syayatin anisam i sanging ngurungokna dawih malaikat dikalamil malaikat dikeseo maring dawih malaikat ikulamak zilu naiktinya dan pecat kabih bisuhupi dipecat atau dihancurkan klan piro-klo bintang klan piro-piro panasai bintang fana tatu mongkojo menyembah siroh muhammad ma'amwai serta neoboh kejo nyembah ilahan yang penyeran akhara bangdiyo fatakuna mongkoono siroh muhammad minal ma'adabina setengah sanging mongsi disekso kabih dan menyebabkan siro dhalika ladi yang berkoro menguniku ma'u da'aw kakak najak-ajak sopok kufar kakak shiro ilaihi maring ladi wa angbiran ngakai ewan pereingatan siroh muhammad as-shiro takakak keluarga siroh ala krobina kankbara kakakak wa humti ala as-shiro wubanu hasim wubanu hasim wubanu muttalib wa kakot angzarahum dan teman-teman ngakai pereingatan sopok nabi hum yang bani hasim wubanu muttalib jiharaan kare terang-terangan rawangir watna yang khati sopok al-Bukhari imam Bukhari wa muslimun dan imam muslimun wakfit jana haka wakfit langendek na siro kue kudusopan jana haka kue nyopak na siro jana haka nglambung siro alin tegase ngelok na siro alin tegase bersikap halus siro jani baka yang sisi siro maksudnya kan ada di tokoh yang sopan timan marikmong kitab baka ngusopaman kain siro menal mu'minin ilmu wakidina tegase wong wong sing ngelakoni tauhid yang ngelakoni iman maksudnya ngelakoni tauhid fain asoka mongkolamun durakani sopok ngakeh kain siro ay asyiratuka si keluarga mu itu ngianati kuwe atau wani kuwe faqul mongkong ucapu siro lahumareng asyiratika inni bariun ini saat temen ngusin bariun mong sing terbibas mingmasa yang berkoro ta'amaluna maksudnya ngelakoni ibadati huwairillah sangking ibadah salih maksudnya wa tawakal lantawakala siro bilwawiklan wawu wa alfa ilan fatawakal alal azi sirrohim yang ngatasidat yang menangan arrohim kakakawalaseh maknanya Allahi tegesi Allah efawit tegesi nyerahna siro ilihimaring Allah jami'a umurika yang sekabiannya urusan siro Allahi ku sopok alazi rupanidzat ya rohkang ini ngani sopok lagi kain siro khina takumun alikani jumeneng siro kita ngelakoni kiam siro maknanya kiam ilah sholati misalnya kiam nopo mawan wa taqollu bakalan olem molak malik siro biarkani sholati yang berbara-bara rukuni sholat ko iman khali ngatek wa kaitan khali lungkuh wa kianan khali rukuh wa sajidana khali sujud kuwa bergerak di sajidin serta ini pira-pira yang sulit ilmu sholina tegesi wong wong sholat inna usaktamnya Allah huwa ya Allah wa asami utat sing midang ketala limu torakah bersanis hal unab dihukum a'ala man tana zalu syayatu kalau terang lo menyangkut ini kok ya terus ngentikani semua ulama mampu kan satu dua ulama semua ulama asal ulama itu sepakat ujian terbesar rasul itu ada iltibas ini iltibas itu setiap kebenaran itu problem ini itu wantan iltibas iltibas itu barang batil mirip bener barang bener mirip itu malah ini sebut walata lalu dihukum apa di jarang peknya nanyontoknya ini kuwe nyekel wong wedha ora makhram wongnya itu kato anjaka ora makhram, ora buju hukumnya apa haram, jelas haram mustafah setuju tapi contohnya itu kayak filmnya umat irama wong wedha itu tiba lalu lalu tiba itu halal halal supaya bantuan itu halal lewati oke tapi ada yang mau jemaahnya halal yaitu nak tiba rambut tulung ku mati misalnya pake cemplung juga tapi nak misalnya rambut tulung ya rapopo ngadegdeh kero kero iso nah itu rasitas halal mereka ya rapopo tenan kue nulung mereka semangat nah jadi sekunan ini kuno itu anak halal bayi dan wal haram bayi umurnya sedap jadi itu masih rempet kue nilung kayak mubelnya kue nilung tidak ada pidato siar kue nilung kue nilung halal-halal mereka yang sio nilung nilung panitia d schedules orang lara itu ditarik orang suga ditarik jika kayak dikemen jika orang keras semacam-macam terus dikumpul nilung ya iya ini itu juga pasirah jadi itu kerojirah tapi itu dia berhilang tidak salah usul-Ing tapi tidak ada siar itu apa tapi tidak ada suhd ada suhya, tidak ada suhya, tidak ada suhya, tidak ada suhya tapi tidak ada suhya tidak memperbarui Islam terus akhirnya Islam tidak apa siar tidak maju-maju, tidak ada suhya, tidak ada yang berharga, tidak ada suhya Islam berharga kembali, itu ini adalah suhya yang berumur itu itu sekunahan itu Nah Quran itu dalam konteks Quran Ini dalam konteks Quran Ya ada mirip, ada mirip itu gaweannya setan Carawang kafir, karena carawang kafir dimirip-mirip Ini itu kancing Nabi, ini wanggar sore atau injing Ini ditonggol, ini tiang nasron Ini itu tukang pande besi Tukang bengkel besi, pande besi Ya seperti itu, pokoknya Nabi lalakrab Karena dia orang miskin, nasron Terus, tiang-tiang kafir itu menduga Bahwa Muhammad punya pengetahuan seperti itu Sampai Allah nyebut Allah itu tahu betul Bahwa kamu akan dikomentari bahwa Quran ini Kamu diajari oleh seorang manusia Seolah membantah Lisanul ladziyul khiduna ilayhi a'jamiyum Wahada lisanul arobiyum Lalu kita memang kafir atau konfirmasi Misalnya ngerti Si tukang pande besi dikonfirmasi Apa betul kamu ngajarkan Muhammad Coba kamu saja cek Padahal mereka ngerti Kalau tidak cek itu, bahasa Arab Fuscawara iso Kok di daerah ini mulan Muhammad, jadi tidak dikonfirmasi Tapi gosip, disitu Tersebar Jadi ada orang yang ngayu Soan Mustafa, itu tidak corong Mustafa Rabtenan, tidak takut hukum Tapi gosip, tersebar Pakai Mustafa Di tamu Ayo, itu harmonis Jagungan Ya kan, ya Rebat Ini kunanya kunanya Mulanya setan itu pinter Anggir gudu wong soleh Mesti mirip khat Anggir gudu wong soleh Mesti mirip khat Kalau tidak ceritanya Ceritanya itu populer Kalau tidak kita Biasanya jantar apati percaya Kalau tidak kita Bersesok itu tidak terkenal Biasanya jantar apati percayaan Bersesok Jadi orang-orang Sangat parah Seperti pangeran itu Biasanya mirip Di murid swidak Biasanya mirip khat Jadi swidak itu Marah kabarnya itu Bagai banget Di gudu setan Piywa itu tidak bisa Satu-satunya cara Setan Biasanya nyerah Dilapor oleh Pak Ketua Jadi Pak Iblis itu Pak Ketua Iblis itu Pintar Menduk di Bersesok Misalnya di Bersesok Kalau tidak terjadi Bersesok itu Di saingi Rolas 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 saingi Rompulah Jadi tidak tahu menang Bersesok Jadi kalau Senang kemis Jadi ini Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Bersesok itu Ibadah Sergap itu Biasanya Rahasia Bersesok itu Saya ingin ibadah Bersesok itu Bersolat Terus Bersolat Maksiat Maksiat Itu Tidak ada Tidak ada Daya Tarik Yang berupa Ibadah Maksiat Maksiat Ini Istirahat Rakyat Maksiat Lihat Maksiat 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 itu bagus itu itu sudah lebih maju berarti anda lebih apa? bagus ya akhirnya setan cocokkan nama siapa? selingkong wah kegedan matanya kegedan sedangkan ngeflay ngeflay itu nyabu wah itu cocok sedangkan akhirnya pak bersih sama itu tidak dulu itu yang namanya ekstasi atau nyabu itu pasti di warung perempuan jadi buatkan beredar ke rumah-rumah itu keluarga kemudian 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 anaknya anak kemudian anak mabuk bareng mabuk mereka kemudian 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 ngamuk dipatahkan berarti sempurna kan? yang pertama ini jadi besar mata ini dihindari saya kemudian mata ini jadi besar mata ini yang paling dihindari akhirnya sudah gara-gara asal-susul yang minum apa? minum arah atau minum sesuatu yang apa? mabuk makanya makanya ulama itu kalau bikin urutan dosa besar kan sirik mata ini uang zino mabuk tapi kalau ulama yang tidak terima itu mabuk perkaraannya terus mabuk itu sudah tidak inti nah setan pintar intinya talbis menggodanya adalah lewat sesuatu yang coro-gohir benar rupa-rupanya daya tariknya apa? tidak ini kalau sambil itu sebenarnya saya pun sering masyarakat itu ibadahnya biasa saya tidak berlebihan sering terhadap untuk wangsit malah jadi penggantian Nabi Sinten bisa malah rupa saya tidak tahu karena saya tidak mengandalkan saya ibadahnya biasa yang wajib-wajib sunat yang nafas happy sunat orang tiba-tiba seorang sepenting biasa ada cerita lagi kalau ini kitabnya benar kalau tadi itu mustala fales cerita seperti tadi itu tapi ada kitabnya saya pernah baca kalau ini benar ada ulama atau kiyahi yang tidak pernah masyarakat itu setan juga ini pintar kalau tidak tiba kalau saya anak rojo itu wajib-lala loran terus rojo ini dibisi setan yang sonambani itu fulan ini seorang ahli ibadah yang loran diparani Pak Yai ini harus berubah dijenengan Yai ini pertama mikir waduh kok ayu tapi kok loran nolak itu nolak orang loran nolak nolak ayu kalau orang Mustafa jingkot yang ditompok ke rumah paham ya kan aman seselek jingkot memati kan aman ini mungkin aman tuh misalnya orang penyakit saya ini homoseksual ganteng yoran nomor ayu orang kan aman yang rumah Mustafa itu aman tapi rawan keselan itu gak jelas prospek pahamnya akhirnya ditompok atas nama corok hukum syariat piwa pasen piwa orang lorok paham ya bareng diubati hispohnya mulai tertarik akhirnya bareng sini di gunangan dipendam bareng dipendam jadi gosip pak yai mata ini tiang jadi pasen lagi-lagi setan selalu memanfaatkan sesuatu yang benar kalau ngomong itu yang benar iblis itu paling angin ini ini godaan tapi aku tak jamin aku itu matikan di nabi muhammad tidak bakal menang setan yang secerdas ini tak jamin setan yang mati nabi itu goblek tapi mau ngantil aku goblek itu goblek raka ruan setan kalau nanti ngaji kacin taterang setan itu goblek itu kalau kalau ngomong didengar setan setan zaman akhir orang goblek misalnya kiai yang desa biduan mereka kiai kiai yang desa didu rebutan kiai itu didu tukaran kalau kiai papat terakumulasi saat diso tak ulang lagi dari kiai empat terakumulasi saat diso tukaran setan bangga bisa ngeduh kiai jemput kiai ini terus mingkat gunung kidul di pondok yang mingkat di daerah pedalaman juga di pondok di akhirnya Islam hanya tersentralisasi yang beduan gara-gara didu tukaran malah nyebar dintih jadi setan indonesia itu goblok gara-gara kiai itu tukaran kecuali mencelat nengdi tetap mencet ramalah tempat sujud menyebar kemana setan kiai tidak berkembang perkara paku pengen kono lelah 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 merubah strategi jadi ceritanya Islam menyebar kecuali barokai salah strategi ini lelah itu akhirnya tukaran diponegoro nanti konflik keluarga sebelum melawan belanda konflik keluarga pangeran pangeran Jogja wah kasi ngalim kira-kira konflik semua turun dintih termasuk sanat kulon kondisi bagir Jogja keluarga kraton generasi keempat sangking kulo maksudnya generasi ilmiah kiri di Mekah di Mekah barokai tukaran jadi tukaran itu luar biasa menyebarkan Islam ke pelosok pelosok ke banjir itu susah tukaran mingga itu susah itu harus dipakup menangkau contoh barokai tukaran apa orang tidur mertuani barokai tukaran mantuni mingga kok mandiri jadi api jadi setan banyak yang gagal ini zaman akhir ini ini nyata konflik tetap tetap mencet atau tidak musyallah atau tidak pun berkosetan atau dinyak pengeran saya tidak usir ke suarga saya hanya minta satu hal berkosetan berkosetan anak adam mau saya sesatkan terus terus jadi saya tanam pas pengeran pokoknya kalau gudu kusti sangking sisi depan sisi belakang sisi kanan sisi kiri jadi dari pengeran takut Western pun kusti Westernan pun saya janji pun saya ada sisi lorong yang korak saya rambut sebut itu dupur sampai bisa harus kadung perjanjiannya ini ini orangsanya harus kondang selaginya kau laku ditawa dosanya gede kaya opong nanti sunda langit angkat dalam istifat tak sepura pijay jauh ngisar ada dupur kondusannya kau laku ratuk aku kena kalau kaya opong kan gak ada pengaruh bagi pengeran apa setan mengera nama maksiat bariku istifat setan nangis cek berjalan kue bari maksiat dikak 10 akus kadung itu semuanya ulama istifat kadang guyu kura kuk guyu somp guyu setan mergorok setan nangis nangis jadi istifat nangis separuh guyu ini nangis 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 maksiat tenang guyu saking syukur dikak istifat di sepura pengeran bisa nangis jadi setan kegep setan lah ya raku karena setan itu tidak merungk ikhlas setan sekarang hikam ibuna ato ilah sakandari setan malah ratri mau goblok ya lemah kalau lemah saya diteke kikab nyata sujid ya udah urif tidak warai itu sudah ada ulama ini ada hikam dawe sama ngerti logik ulama kalau ngelam setan hebat apa nyata sujid ya udah urif misalnya diteke kikab rabat yang urif maksiat nyata orang sujid ya orang haji ya orang sodak orang haji jalannya juga berkab misalnya ini diteke barang hak diteke kikab kan selesai kalau misalnya diteke tenan tetap setan ku kalah mergok diteke cara Allah hukum mati sahib malalor neng pokoknya setan menang maksud inna keidah setan nikah setan lemas semua anak nangis aku tak gudok hasil maksiat istighfar di Sepura Pengeran mati sahib di Sepura Pengeran seneng berkorok berkorok jadi bentan umat kanji nabi berbentan sana mereka umat nabi dijamin berkorok dikasih 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 nabi muhammad sallallahu alai wassalam lahir itu setan yang dikekuatan yang dikekuatan akan mengakses langit dikasih nabi lahir langit tertutup bukan yang dikasih setan yang disebut inna kum anisam inna kum lama zui jadi orang setan kecuali yang diantem lintang jadi orang iso ini ini itu cakap kalau ngerasa ngerasanya jadi ulama kalau ulama tahu muka siapa ketemu setan mboh pirok adere tahu kalau tahu beda sama tahu kanjane awar ngerap mboh pirok adere semua ulama itu mesti nantai ketemu setan semua ada yang suhu ada yang cepat ya Sablul Qadir masyur ketika beliau anjaran jadi wali faidhan nurun adu afis sama ketika ada nur terus ngaku pengeran ya abdalkodir aku pengeran nam saya ini bebas oleh maksiat jadi purak-purak jadi dugaan kehibat tapi setan purak-purak terus Sablul Qadir tahu kalau itu setan dipisau ikhsak yalain dasar janjok itu mesti setan karena kalau sering misau di sini wali-wali misau biasa cuma tempat sasaran bedanya di laku rata keliru misau mustafa misalnya biasa misau biasa ikhsak nabi ibrahim misau misau uffin laku lima tak buduna min dunia janjok uffin itu mana nabi tepat sasaran setan yang umat nabi lemah sekali sangat sangat lemah orang terima lemah tapi sangat sangat lemah lalu rasa kuat ke indah kita setan ikan mati nabi itu sangat lemah terus setan itu rata akses di langit ini itu nyata ini itu nyata Ibnu Wasik itu seorang ulama besar ini ketemu setan kamu tahu saya siapa karena dia wali tahu kamu setan ada apa wiridan yang anda baca tadi jangan ajarkan ke manusia kompensasinya saya enggak akan goda kamu sana turun padahal orang rata goda aku berarti selamat kan ibnu wasik sempat tertarik kan tawaran itu menarik wah orang goda setan kan aman aman tapi kalau menurut ini berarti menurut setan makhluk balik ini mecit balik ini mecit waya murid 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 aku ngarep aku kata-kata murid orang ngarep guru murid terus yang menunjukkan dalam jenisnya murid berarti ada murid ada murid terus bahasa Jawa jadi murid murid orang yang ngarep ke Penisa itu jenis murid kamu semua saya adarkan wiridan ini harus kamu baca terus dari setan balik kanan ya gara-gara aku bisa ngalah aku jadi setiap yang diinginkan setan dilap misalnya aku ingin tahajud ke temen-temen kira-kira kalau nafsu ya dikurangi misalnya aku ingin sepuluh kalau nafsu ya seluruh jadi aku ingin turu tenanan gue tahajud jadi orang ulama itu gak perlawanan setan aku ingin tahajud tenan ya aku ingin turu tenan ya aku ingin banget ya jadi jadi lama ini aku alami jadi aku ngelawan aku aku ngelawan aku sedang aku ingin banget itu biasanya sedang bukti ini itu orang tahajud tenan lagi telung dino lagi batang dino terus baru tahajud terus melaku-melaku robojone turu robojone turu robojone turu robojone turu robojone turu robojone batang 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 leo yang tahajud terorok atrum sih ditompo yang komentar di orang lione batang batang ini dan lekor dan wah rohmat turun laku malah wah rohmat turun pahpoh ngomong robojone turun tapi sama jeniru kulor jarang tadut perkara saudara ini samkan batang jadi wang dino dino setan kawang orang ibadah ramari ujuk ibadah marai ujuk kawang ibadah 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 marai hajjel kawang lomo orang minggu dermawan orang minggu berfakir miskin seminggu rondo yang baca di sobuk kai rondo tua asal rondo ini kawarit kan jeniru detail kawarit jeniru jeniru detail orang fakir miskin kai seminggu bariku rawang suga mobil orang suga buka toko pulau suga adi peduli fakir miskin dan lagi seminggu seminggu yang lalu sama seperti mereka gak peduli fakir makanya LSM paling semering kritik mereka berkara ngamal harus dihilang itu itu menurut seminggu makan kurban berminggu 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 makanya uang kudus tapi aku ingin sudah dilakani sekadar aku ingin sholat sekadar cuma pas sholat berduanya singkarwan berduanya cocok racosok hadir Allah subhan Allah bata as-salamu alaikah ayyohan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh aku yang tenang salam kudus kanjik nabi hadir di depan anda selanjutnya kudus as-salamu alaikah selanjutnya sholat makmun ngiling as-salamu alaikah wa'ala ibadillah sholat kudus salam kudus yang sedang saatnya sholat kudus sujud yuk jauh di Papua di Timur Tengah di Tengah di saatnya sujud kudus sujud as-salamu alaikah wa'ala ibadillah sholat berkudus nabiyu 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 jejer pangeran jejer jibri tengah riwayat sayyid ali bin hussein ini kudus ada riwayat kitab fatul bari acara prosedur jimbri usul kanjig nabiyu setunggal ini kudus kudus kantor kudus kudus kitab fatul bari bab syafa ini nabiyu matur pengiran ya ay rabbi ibaduka abaduka fiat rafil arti kudus kabur yang jendengkan itu kata sangat yang membah rafil arti yang pojok pojok apa seorang di Papua Amerika di santri di Papua ini itu sholat di pesantri bakal kulau di santri gobloknya rakarwan zaman pondok itu di tengah kalimantan, dari ilegal lagi itu karyawannya ilegal nanti saat ini mau ketakang ke polisi, nanti dia ngerar tapi setiap nyurati kulau itu dia ngerar yang telpon Gus kulau itu hidup di tengah hutan majikan kulau, pokoknya dari orang Akeh, jadi ilegal lagi kulau itu mau melarat, jadi ya rasmi-rasmi kalau ibu itu kerja ini, kulau mau melarat ini jangan nanti ngaji kulau kami ini aku nak Jumat, itu cuma Jumatan terus padahal tiangnya namanya 16 dijak dur gak gelap orang Jumat-Jumat kok padahal Cormadzab Shafi'i narung patang pulau agak olah Jumatan orangnya lagi 16 kita omong, Jumatannya harusnya tanggung jawab ikuloh yang dikong Wadzab, nah Cormadzab Maliki hambali Jumatan buatan gedah-diang gitu katang pulau, pokoknya seorang agak yang rolas tanem pokoknya jalur, bergurung Jumat Jumat itu orangnya apa? oke mereka dijak sholat dulu, mereka belum malasannya Jumat-Jumat kok sehari waktu itu gak ada sholat di kayu ranting-ranting jika kamu anggar kayu yang mereka sentai pindah malik jadi musuh lagi dihungkat-hungkat ya tetep elak gitu kira-kira yang elak, ya seorang yang ada mereka tahu untuk salam templat nguripin yang ada kalau ada pilkada ya mereka tahu tapi itu nyembah pengira dia nyembah kita nyembah pengiraan di Jawa itu kayak enak kalau ada salam templat, ketemu kejabat dihormati kalau ada yang dicobat wah enak lah dikirai itu lho wang ku dilengkapi, iya itu merga setan ku kalah wang sudah ditadir melarat dan putus asa juga beli di tengah Kalimantan di jatuh nabok suci seorang tukang nyolong kayu kira-kira di istighfar adang nyolong nonggo mecit umpani dia mecit itu anggar kayu larang-larang seorang tukang ilga-larang seorang tukang ilga-larang maksudnya seorang tukang murah maksudnya seorang tukang murah rata Spanyol itu wawr seorang tukang basul masail gimana hukumnya nyolong kayu hutan ini ramah dijawab monek harang ya kadang mecit di subang kayu monek harang ngelawan nopo negor disana terus pesen coba kacung ayo mecit di segera tahu ngaku ilga logeng penuh rainu se-Indonesia kadang monek huyok pengen ngamal wang ya biasa ngono pengira prasetan tabaloro tekan sih nyolong monek huyok pengen ngamal monek huyok pengen ngamal tekan sih nyolong monek huyok pengen monek huyok pengen ngamal sehingga terhingga kalah menang kan setan jadi saat setan itu kalah itu bola bahag kita masih lihat setan menang jubil istighfar kalah ini disebut koran indah keedah setan ini karena itu pada saat ini era umat yang kancing nabi ku setan itu surat dijaya kayak zaman indah keedah setan ini karena itu karena ulama-ulama ini buatan pati risau dengan setan sementara ini setan awamu nabi ngerti kan inna akda akdaika nafsuka alati baina jampe musuh terbesar itu nafsumu yang buk gawa ngalor tidak setan bisa hentik setan itu jaman akhir kuda ngotong-ngotong tidak ada perkembangan jadi ini ya serah kreatif malah kadang sering salah kiaid itu juga malah menyebar kemana-mana akhirnya nyebar sujud sama yang tak cerita ini menurut sebagian sejarah dan saya percaya itu Islam ada di Cina di Aceh di Aceh itu ada di Sumatera itu ada maulana Yusuf Baros itu menangi ngaji Sidinali tidak yang di mana itu Pamijahan dari itu yang di Jawa Barat itu Taseh itu tidak ada yang itu yang itu kalau itu saya tidak tahu saya tidak tahu atau pura-pura tidak tahu pokoknya yang kenapa saya di Sobaros ini itu ngajinnya dari Cina Ali sholatnya saya tidak tahu diulang lima saya tidak tahu 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 yang lima Alhamdulillah karena Saidina Ali itu konflik dengan Muawiyah berkepanjangan itu sahabat yang netral itu terus tidak ingin ikut Saidina Ali tidak ingin ikut Saidina Muawiyah terus melarikan diri kebanyakan ke Cina sebagian terdampar di Selat Malaka terus juga Aceh itu akhirnya Islam menyebar putih-putih tidak nyaman hidup di Kufah padirah terus Islam itu yang mana itu itu yang sama yang sama yang sama berhasil itu baru saja tukaran tapi bingung kan setan aduh aduh tukaran ini gara-gara tukaran itu Islamnya dikubuti itu setan itu mereka mengatakan pengejaran setan cukup terus janji saya tidak menyebut saya tidak menyebut itu kayak ngeseran dia mau ngomong kok ngearep kok huri kok giri kok kanan jadi ini orang menyebut atas jadi tidak bisa kalah kalah jadi itu sama dengan setan itu lagi tidak siapa terus hekma ketiga dan keluar dari hujikam yang setan itu malah oper mereka yang orang memilihat jadi tidak salah itu berguna ke gudah seitan anaknya seorang kelondik ini, yang salah ini, yang disalahnya tidak sampai pengirahan ke seitan, jadi saya salah ada Siti Gamping itu itu, jadi sesyukurlah, mengenai seitan itu dikarsak ke pengirahan, Alhamdulillah kalau misalnya Mustafa, kalau gudah itu, oh seitan itu padahal ya Mustafa, ya seitan jadi, makanya cara pandang orang Sufi, orang-orang Sufi itu kayak yang orang Sikam ya Raya itu barang yang sudah dikarsak ke pengirahan itu mati yang perlu lawan, misalnya zina, nyolong, minum, pokoknya yang karman maksiat itu harus anda lawan tapi ada yang bulat-bulat, kalau setan barang itu sebarang, itu harus anda pengirahan yang harus kita hantai itu namanya, Mas atau tidak ada peluang, kalau kadang terjadi, tidak ada peluang, tidak ada peluang, tidak ada peluang jadi aku durah ngaji ini, kalau ngaji lagi orang-orang yang terlalu kusuh kalau nyuritanya bedaannya setan itu, kalau tidak ada orang yang lolos saking canggihnya aku kurang ini di sini, karena setan itu, walaupun di sini, itu setan itu mampu melakukan apa yang bisa mengenai ke pengirahan, setan itu tidak ada setan itu, karena tidak ada yang aneh-aneh, kalau setan itu semua orang kabir, tidak ada peluang, tidak ada peluang kalau setan menang, kalau Nabi Muhammad saat ditinggalkan di Nabi itu, sekarang orang Islam jadat, kalau orang Sholat, nyatanya yang orang Nabi itu hanya ada yang sedang jadi, berarti setan kalah kalau masih masih masyid, tidak ada yang sedang, agar-gara masyid, seperti seolah-gara setan berarti setan itu sudah tidak ada, berarti sudah tidak ada peluang, tidak ada dengan menang gagal, nah ngelek setan pelakunya menang tak kalah kalah terus setan kali-kali anot ilmu tasawwa biar ilmu tasawwa paham gitu ilmu ulama setan itu raksa bukankan berlebihan kalau dawe pengirahan innahum anisam innahum lama apa yang ngadepi koran malarawani dawe pengirahan itu setan itu raksa bukankan berpengaruhi koran innahum anisam i nah kemunculan setan yang fisik, yang ketok ada dalam beberapa sejarah yang diceritakan hadis suhaid tapi kita seorang setan yang muncul secara fisik, yang diijmai yang didawe nakor ulama ada beberapa, yang masyur kasus ibrahim nabi ibrahim sama darunat dua jadi nabi ibrahim ingatkan soalnya sama nanud kulam berapa sejarahnya setan berapa sejarahnya setan misalkan kanan tak tahu berapa sejarahnya ibrahim itu tak tahu untuk iberhala pokoknya hadir kabai walhasil ketika beliau sekonangan sebagai penghancur berhala dihukum hukuman ini itu yang kan betok kayu sak negara kanan supaya kanan ini kalau Palestina, Israel kalau dihera kanan ini 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 rinku yono orang goblok nanti ini ini nazar nazar golek kayu ibrek-ibrik seaki-aki kepengen melok bang nabi si ibrahim dari anak turun ini barokah sangking wong bergeblek walhasil terus ini cerita kalau tidak ngamal sidik itu percaya barokah buah kayu dikumpul sangking akib buah disumat itu panasnya sentik ngamik akhirnya maraki kayu rinku anggar ibrahim juncah maraki itu mwaduk pinggiran tok mwkus yang ngaping nguncah parah-parah itu rawani misalnya gede-gini musyollah ini bingung diuncah lo kador rato diuncah lo parah singuncah lo kepanasan itu setan mendukung manusia terus gede-gini manjani manjani ketepil jadi kunan kuno itu tidak ketepil bahasa harap itu manjani ini 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 saya senten sepoknya aku seh ke daerah sebrang ini gede-gede ketepil ketepil itu ketepil jadi ketepil raksasa jadi ada tapi semua muncala sepas cebuk di tengah karena ulama karena mengetepil itu haram perkara ini itu iblis itu macam-macam lagi saya mengetepil saya mengerti haram itu keberatan tapi penemunya iblis iblis iya tapi si ketepil lo raffi ibrahim itu aneh-aneh itu yang jenis itu yang kedua itu sidang di darun 2 bagaimana cara membunuh Muhammad dan Bani Hashim tidak menuntut itu kesulitan orang-orang kafir karena orang Arab itu meskipun tidak cocok kalau keluarganya dibunuh tetap menuntut balas dan dendam terus iblis iblis sedang ke parlemen itu siapa saya saya orang tua dari saya ingin melewatkan momen apa yang anda akan lakukan untuk Muhammad silahkan ikut masuk semua kabilah di Arab yang jumlahnya ratusan ambil satu pemuda dan semuanya ikut membunuh Muhammad secara serentah nanti Bani Hashim akan kesulitan menuntut karena menuntut sekian klan di Arab Saudi jadi tiap desa penyebut sito-sito tidak jumlah desa berarti sewa dari berbagai daerah itu tidak marah mampu Bani Hashim menuntut ya sudah oke ikut pendapat kamu itu tahu setan kemunculan itu muncul secara fisik sampai ada dialog dari itu serat alamak ulama suami ibn wasid dan beberapa ulama nanti ketemu setan orang 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 tapi kita tahu berarti orang ulama ketemu setan itu mungkin tapi lagi-lagi setan kalah menai ketika itu sudah terrealisasi dikumpulkan ternyata setan nama lagi ganjir Nabi dikadani Malaikat Jibril mat malam ini kamu akan dibunuh saya moco ayat ini wajah alam ini ini menyebabkan setan yang menyebabkan setan faksin yang menyebabkan melayu setan bareng nabi moco itu dilawang turuk kabel terus sedina kemulan 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 nabi jadi abang itu leceh nane setan pintar yang kebodan perkaraan yang menunggu itu sedina misalnya medina ke selatan misalnya medina ke selatan nabi itu jalannya menuju utara jadi jejaknya nabi itu moro utara sehingga orang kafer bingung jejaknya moro utara padahal medina ke selatan tambah setan raro mesti setan itu pinter kata kuncinya kan nabi mesti awar nabi terus waj orang menyaksikan ekskusi proses kecolongan kan goblok kan cerita gagal setan jadi orang sekali-kali cerita gagal setan jadi cerita berhasil setan berarti kita masuk kiai pengagum prestasi setan masuk ke jadi mindset nya dirubah apa mindset dirubah data kegagalan setan paham raro-raro cerita gagalnya sukses sukses orang cerita sukses orang seneng atau orang gede yang sukses ini kan gue pembanding gue nama gue jelas setan dikritik pengirian innahum anisam tamasyum saya yakin sudah ada pengirian dan innah ke setan itu sangat-sangat lemah orang ini mau lemah tapi sangat-sangat saya mahasiswa pacaran non muslim saya akan dua pacaran dua sebab dia kersani pengirian sang rohman itu malah Islam tidak pacar bareng rapi yang lahir generasi muslim terputus generasi kafir kemah baik maka saya ingin islam putus tua tambah tua ngilingi dosa pacaran terus parak mecit istighfar bersetan ceritanya tumpas cerita mana orang 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 pacaran orang 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 pacaran cerita kejadian itu banyak anda saya orang dari Bali atau dari NTT orang hidup di Wono Kromo kan daerahnya orang soleh pergi ke Papua mayoritas kafir hukum itu haram karena pergi daerah-daerah baik ke daerah yang tidak baik yang namanya Israel itu meninggalkan daerah buruk ke daerah baik kebalikan orang dari daerah baik ke daerah yang buruk tapi baru kayak orang kedonyan orang medan kedonyan warung padang ini Bali ini Papua orang Surabaya kedonyan kolaan beras Surabaya juga Papua pas pernah bulik bujo pulau bulik misana Papua sukses ada Alfamaret macam-macam kalau kolaan Surabaya tidak tolong atas itu konewap semuanya dagang di karyawan Papua di islam Papua faktornya kedonyan tapi di islam di islam gadah santri sakit moco muin sorokan sakit moco di barang santri di Bali baik untuk kedonyan Adal Sati ini sukses anak putu ini di Gowa jadi komunitas muslim baru jadi komunitas muslim tidak bisa ngajir apa tanpa di kiri semua semuanya jadi baru seperti kedonyan bisa islam menyebabkan baru seperti tukaran islam menyebabkan terus setan digajal posisi itu sekian kegagalan ternyata ternyata yang dihukum di haram yang hijrah di daerah di daerah malah yang bisa ngapik di daerah 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 kan banyak islam di papua sekarang banyak sekarang itu yang ada yang dagang yang ilegal logging halal halal cerita halal halal cerita halal halal itu pengheran yang mulanya kalau bumi pengheran ujimbar yakin hal bilad bilad dua kalau apalah hatis hal bilad bilad dua wala ibad ibad dua nama wajat takheran fakin negara negara pengheran bumi ya pengheran kini diwain keapian ya lak kamu bodoh sekali kalau bilang amerika itu milik orang amerika amerika juga ardu papua milik orang papua bodoh sekali papua juga ardu ibad juga ibad dimana saja kamu mendapat kebaikan maka kamu tidak apa-apa mungkin di sik itu kurang sekuler yang itu ada sehkabani apa yang itu yang itu yang itu sering di Indonesia itu tidak terlalu naksabadiah itu 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 nabi wiritan di apartemen yang itu itu sudah juban wiritan di itu di cerita guru-guru saya sering ijazah sayid muhammad di permuda setelah sering wiritan sekarang itu kalau Obama kesulitan ngadepi ekstremis itu rembukan sama sekabani jadi dulu dikuyok-kuyok dibutuhkan tidak rembukan jadi tapi pengera dikuyok-kuyok dikuyok 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 orang dikuyok yang bantul dikuyok ribuan semua harga nah iya kalau menurut itu pikir pasti salah, orang di daerah mentuh di daerah cara logika pikir tapi pengirahan di sana baik-baik saja nah di kasus itu suwedia suwedia itu memang merisaukan Islam yang di sana itu lalas yang pertama orang Ahmadiyah jadi kalau dikarahkan Nabi aku mau ceritakan, kok tidak ada gulam Ahmadnya berkara ini pertama saya akan ceritakan pertama saya Islam Rika itu Ahmadiyah jadi ini saya datang langsung gulam gulam Ahmad Mirza Ahmad gulam Mirza apa gulam Ahmad Mirza gulam yang itu Mirza gulam Ahmad tidak ada gulam tapi buat tindarik sehatan itu aku tahu tidak ada gulam kok nganti rojirnya detail Mirza gulam jadi perono karena ini pertama yang dikenal Islam ya Islam Ahmad tapi itu tidak banyak di suwedia ada banyak yang akhirnas habis sedang mengagir sesetan diceritakan di kanan ada yang berlaku orang ngarah setan menguasai Qur'an itu berlaku orang setan itu berlaku setan itu berlaku, bisa menghilangkan Qur'an bisa mempengaruhi ide-ide Qur'an setan itu lemah sekali kita katakan setan itu berlaku soal kuatir digodoh setan ya kuatir tapi orang yang berlaku alhamdulillah muna shaitani roji mis turun ayo sumantap direksa bangiran alhamdulillah gak usah ngapa lah saya ngangel-ngangel misalnya alhamdulillah kalimat Allah hitam mahmingkuli shaitani rojin mahmingkuli khasid mahmingkuli malah keliru barang maknanya malah bingung alhamdulillah lah setuju berdapat Abu Khalifa cara Abu Khalifa ngertin dengan 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 siapapaham dengan kejajah mari repot di apa dibantah mam safi tapi juga pengarit ke Nabi tapi tapi ngasih luka perafah, legal, bingung makna sama Banyak yang di rumah, orang-orang yang mudah Tuhan. Tuhan mau berkata, orang-orang yang berkata mencuri ke Hana discuss tentu, ada yang berkata, orang-orang, orang-orang yang berkata, orang-orang yang berkata. Ini orang-orang yang berkata untuk mengatakan Al-Anjur atau Al-Anjur. Saya merupakan, saya berkata jadi, saya merupakan yang masih mencuri. itu itu semuanya memperken pun kata terus lagi yakinnya waka indah kita setani karena bukti ini nyata mulai se-usikulah di nganti negangin nabi Muhammad SAW nyatane Quran nganti sanikiti apa Allah tiang kata sing mulang jalan lain katusulah dikata sing torekoh direk torekoh diyang tiang katus direk Habib Lutfi dikata direk Giasrori dikata direk torekoh dikata umpoh masyaitan menang itu tuntas umpoh masyaitan menang tapi masyaitan juga ada ya iya masyaitan salah setan kalau tidak ada masyaitan kalau tidak ada pengeran mereka berkata anak ratu batuk salah padahal ulama ilayu milkyamah itu tetap menghentikan uang itu mati kelerak-kelerak mungkin pintu malah loros pas uang api mati roto-roto diketakutan yang luar biasa akhirnya pas sampai mati roto-roto wang itu kepengen wang jadi gampang banget tobat ini umatnya kancing semuanya bejot jadi umatnya nabi termasuk ini ciri khasih umatnya nabi dintai ini tawbate nganti nyawa terakhir inna waha ta'ala yak balut tawbate abdi malam yukhorhir Allah itu nampak tawbate kawla salah gini orang kelerak sakwek-kwek ini cek meletih-meletih ini ditompok ditompok istighfar isok beling istighfar beling itu enak ngono kaku hati sampai selanjutnya ceritanya hadis-hadis terakhir wang itu sudah esok istighfar beristighfar esok maksiat misalnya wang itu tukang ngerasaini itu beristighfar ngerasaini wang itu tukang bodohnya ya bisa bodohnya bisa ngono konsisten biasanya terakhir ilahi anta-anta wa anak-anak Allah jawab ya abdi anta-anta wa anak-anak kusti jenengan kejenengan kulo ya kulo jenengan kejenengan kulo kulo ilahi anta-anta wa anak-anak ilahi anta-anta wa anak-anak Allah dia jawab ya abdi anta-anak wa anak-anak maksudnya kusti jenengan kita tetap jenengan tetap pengeran sakete nyepuro kulo sakulo sakete salam mali ini nge-nyepuro lho ini hadith sakai kitab muslim buatan nakal lakani ini hadith sakai ini hadith sakai tak jamin sakai kita butaubah kulo kulo kusti balik mali masyad jenengan di jenengan tugas jenengan di balik nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kukuli meneh disini semoga setan ngelot ini masjur seorang setan iri yang menerus otobat ditumpuk itu nangis nangis kepingin tobat masjur ini kitab itu seorang kepingin tobat kudu komunikasi yang pengira ini ini jalan mediasi satu-satunya jalan lewat nabi musa nabi musa kalimu nabi yang dinas Qur'an wakallamawahu Musa kelima warna setan nangis itu Nabi Musa ya ibah juga ya, aku tak matur pengheran yakin kebentobat ya yakin ya kalimawah semua pulau yakin kebentobat ya, tak atur pengheran Nabi Musa matur pengheran kusti piye-piye semestan makhluknya jenengan ini pun kebentobat ketah jenengan keihak kebentobat piye-piye setan makhluknya akhirnya Allah ya, tak keihak tapi ada syaratnya kalau sujud di kuburannya Nabi Adam musimu ikhraksan mau kusti ikhraksan ya, enteng aja kandani setan ya, Nabi Allah Musa ya, Allah ngekitobat semua yang setan syaratnya mesti kalau sujud di kuburannya Nabi Adam wah, muntah setan a'as juduhumaitan wakotlah as juduhayan pia itu zaman urusnya aku mau sujud malah mati musa na'o dasar setan a'as juduhumaitan wakotlah as juduhu ayat pia itu mati kan sujud ini zaman urusnya biar orang kelem malah kan sujud apa mati gak, gak gak, gak, gak nampak bisa sujud aku bisa ra'as juduhu itu setan makhluk paling menderita makhluk paling apa sepengono di gabarni komek elek-elek tabah menderita kaget komek-komek gabarno setan meripati sitok bolong berok konti lu lucunya setan ya ra'as juduhu ngek gabarni ya iya kamu setan kuat tak komikos-komikos aduh ditek-ditek diurang gabarni setan elek-elek kaget aku nunjuk nonak manusia kahpe dijaga pengir oke iya binti orangnya setan awas bahaya setan awas nyatari setan ya gak berbuat apa apa saya yakin dia pokoknya setan ini setan nikah anak 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 dan itu Allah cerita orang yang para setan usap hal unab dihukum orang torah cerita yang selesai berkufar makkah alaman yang mengatasi di orang tanah jalu tumurun apa sayyat ini berapa setan yang perlu tak cerita nanti yang kajani setan di hat fihdata dan cerita tanah jalu sayyatin tanah jalu tumurun apa setan ala kuliah fakin setan senang turun dengan orang yang akeh goroi ati menter akeh dosani fajirin akeh dosani seorang yang akeh dosani itu pedagang tukang bodoh itu jaringan paling barang dunya contohnya mislu musaylimah musaylimah al-kadab 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 setan akram itu mengambil orang yang aku nabi dosa pernah nganti aku nabi itu aman ya gede gede dosa untuk orang penerus isa penerus isa pengaku nabi itu lebih penerus ya ya berat tapi sangat sore ngaku nabi setan itu senang hanya ngancani orang yang banget salah itu orang yang ngaku nabi minalkahan nanti yang birok orang yang rhodok klenik rhodod dukun yulkunan umibana apa setan isyayatin asam yang pengrungan emat siperkoro diperdengarkan ilal kahhanati maring pera dukun jadi setan itu dukun itu roto-roto untuk wangsit kelemah si ke langit padahal ke setan terus setan bisa lalu kita bertahajud kalau sawangan ini bisa 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 setan ke malekat mungkin wahyu harus ditutup ayo kemungkinannya ke setan ke setan ditutup wahyu cerita iana saya tabibakar satu saya tidak berjalan cerita tidak mati semua teruntun saya sarai fatul mu'in dua ulama debat yang itu bodoh ibadah itu ibadah ibadah yang itu yang mengekalkan fajr mengekalkan fasek itu apa tidak mengekalkan waras ditambah apa itu mengekalkan tapi apa fasek fajr yang itu orang abid tapi bodoh yang si kiai ini apa alim fajr dia ada alim yang itu ada abid abid yang berikan sholat berikan tahajud kalau gede gede gampang saya bingung kiai ini ini saya tidak halal tidak orang tidak rida orang itu sudah sujud sukar matur saya saya harus bebas terus di ibadah harus di bebas untuk itu kesalahan ternyata adanya ibadah walau hasil terus yang alim yang dukung pro pengalim sesat saya marah orang ngalim fasir fasir atau fasir pas minum nemejit orang ngalim nyabu nemejit ralik jadi orang orang maksiat nemejit kadang orang nyalang duit kas tapi nyalang duit kas nemejit orang 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 itu ketingin teman-teman gak ada kena apa-apa kena apa-apa mabuk sampai ke pedang sampai pahpong yang mabuk ngeflay terus dua orang tadi ngetes lagi ya abdium nih yang aku pengirian ya kalau aku aku raizen sama atas takhim ini aku isi aku orang penggawalnya orang alim yang ngeflay itu juga ke pedang di pedang ya fulan kita ulang pengirannya 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 ngomong seikis rana wahyu gak mungkin ada suara dipuwedak untuk rakyat cekal kalau rakyat cekal dipakai ini akhirnya yang dana orang bodoh apa ngerah ngeflay kalau ngeflay kalau ngeflay 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 itu rambungkan penge ngekocorok akidah suaranya pengirannya rambungkan bisa diperdengarnya liyanya orang nabi jadi mau ngaku ngaku pengiran ngaku pengiran ngaku pengiran ngeflay nabi kalau rungu suaranya pengiran pengiran pengeiran gendeng logikanya kan yang bisa mendengar suaranya pengiran mau nabi ngaku pengiran nabi kok krumu padahal setelah nabi Muhammad terbakar serah mungkin itu pengiran suaranya gendeng gendeng diperdeng akhirnya bareng sepakal oh anak-anak jabe orang ngalim pasik pipi jek waras jek waras saya ini ada orang budu untuk wangsit terus ngaku jadi nabi ternyata cerita ini saya ini bener aku bareng rung rung oh bener cerita ini anak bahaya tenang alhamdulillah mustafai termasuk ngalim jadi masih tahajud terus insya Allah untuk wangsit tapi gak sekali untuk wangsit ya terserang ngaji terus aku lho sak ngisori lah ini nabi yang mau lama ngeloh kudunya ngucok aneh sekunan aneh kuno anggir setan mesti memanfaat perangkat ibadah jadi sawangan ibadah sakral jubil yang sesak sebenarnya kalau semua ibadah biasa yang yang lakoni tenang tahajud lagi senang pengiran tenang lakoni tapi kita tahajud bergermang tahajud itu saya diatur saya yang happy fain Allah Allah layam lukhat data maludah nabi Allah berbosen nganti kue apa bosan lalu ibadah happy semua saya tidak tahajud kalau mengece station saya bertahun bertahun tidak lakukan elemann saya diatur saya 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 say saya saya usman itu khatam koran, nah itu si maharik aku lakukan kalau aku anut sitoknya tapi aku nanti khatam koran fisulat nanti, itu penting aku nanti khatam koran fisulat nanti, rosa makmum ya orang tahu, aku nanti terus berhati-hati bisa nanti, bisa bisa nanti jadi paham itu, terus ibadah itu repok, setan itu paling senang manfaatnya saranan aku jadi yang kudu yakin bahwa kuih rabakalono nabi, mergolah nabi di ijmah ulama' sadunya rabakalono nabi, sahabatnya kajirin Muhammad sallallahu wabarakat nah ciri utama nabi pun untuk wahyu seorang kakau, wah seorang lagi merasa untuk wahyu berarti merasa jadi aku pastikan, yang bisa itu, aku tahu manusia yang berbeda, aku gak ada pedang, aku melayu gak ada pedang, aku orang di daerah kulori, orang maling-maling sukses itu gara-gara jadi orang yang di rumah ditotok barang dibuka itu pocong barang yang di rumah kaget, orang kancangnya yang mlep bunyok ya Allah sifatnya setan kenapa? yulku nassam'a senangannya membisikkan sesuatu sampai kekasihnya, kekasihnya bisa merotok dukun jadi setan memang membisikkan seakan-akan, aku ingin kita telinga kita dengar aku ingin kita bebas aku ingin kita soleh maksiat memang seakan-akan dengar ya ada suara betul paham ya? termasuk sifatnya setan yulku nassam'a ya mungkin lah yang ngomong aku Nabi mungkin maksudnya ya mau ngomong yulku nassam'a tapi cara kaya ngalih masya gedeng lah, bisa pedang pedang wawah waktaruhuhum teh aki-aki setan kakitibunaiku garo kabe yadumunatik singkumpullah sapa sayatin lalmasmu ima resifiru makna kakitiban atau kisban yang garoan kakistirankan ake wakannalan awnopo halda iki wakannalan awnopo halda iki semua kedijayaan setan semacam-macam kebelahan hujibat sedurungi yentodin alang-alangi sopa asyayatinu kira-kira setan minasamai sangking langi, tapi sausih lahiri kajik Nabi ini setan kabeh dibu dibuwi wakannalamasnas sama'a fawajatinaha muliat harusan jadidau wa syukubah wakannakunanak'uduminha mafo idalis sama'a fa mayyastamil'a na yajidlahu shihabar rasodha asyayatinya kajik Nabi ada setan munggah itu dhantam jadi ini saat ini setan relatif gedeb dari kiai yang terus-terus tapi itu rarok kitabnya tapi kalau bolak-balik ke rumah kiai guru-guru saya tahu setan yang cerdas itu asyayat ngakses langit bareng ngakses langit dhantam kenapa? bintang itu terus goblok bareng goblok jadi gerduo karena gerduo itu setan yang udah goblok bukti nak goblok milihwet kok bergerak kayak rini milihwet-wet sengabik cemora rak kena milihwet apa? itu saking gobloknya mereka kantam apa? lintang, terus asyiknya geblek karena orang ada gerduo itu hilangnya suwi mereka segeblek, ilmu ngilang, moconnya suwi tapi tidak hilang-hilang jari kiai kiai ngantin dari jari gerduo itu setan yang udah idiot mereka harus dikantam apa? nah percaya takoi kapan-apana ketemu takoi tapi disuruh-uruh cerita macem-macem tapi gak jari orang disuruh-uruh jadi gerduo itu menunggu so kalah upyuk terus jadi gerduo lukian seneng gak ada cerita kalah upyuk terus jadi gerduo tapi kalau rata setuju yang pertama jadi gerduo itu setan yang udah terus geblek, mereka kantam itu enggak, kalau sering kalau gerduo itu di daerah kita itu sering ngantin seperti itu seperti kata-kata kemanusan itu di kata-kata kalau lah ya rapati-kata sering ceritanya gerduo itu dia ngomongin dengan tangga-tangga terus itu gerduo ini itu gak bahaya, itu harus geblek dia jangan kalah untuk berkata-kata dia bernyata ini taklah kalau mereka periksa pernah manguh nuk mangun pring senanih tanggung putih pring pringoh agak rini jika itu nak geblek kan semua yang dilengkuh apa mangun gak apa kemudian berkata kemudian berkata berkata kemudian berkata jadi paham ya, tadi ketidik jayahnya setan terus bersesor macam-macam berkata-kata berkata berkata-kata berkata saya ini alhamdulillah padahal bersesor kan ceritanya kiai sumiber muridnya suwita bisa digoda setan saya ini yang mati nabi kiai musul lawa orang kegoda setan aman ini mati ya aman ya abik musul khatim alhamdulillah berarti ya kondang dengan umatnya nabi ku kondang dengan aman wawah suara utai biro-pro tukang si'ir itu ya tapi aku anot huming suara sopal gowun biro-pro yang sesat di si'ir ini dalam si'irnya suara saya kuulah aku ucap sopah suara bih si'ir wawahir muna kulah ngeriwanta sopah gowun yang si'ir anum anisayatin anum sayang suara wawahum ngongkotai suara lantum wawuni umatmu munai kuang di ino kabe seorang berkabe jadi aku ngarep aku api api si'ir si'ir itu ngomongan ngelantur ngomongan apa? ngelantur alhamdulillah orang ngerti si'ir tak ngerti si'ir aku misalkan tukang si'ir aku liwatin dalam saban-saban jurang maksudnya jurang itu mereka ranah-ranah ranah omongan min'aw diatil kalami sehingga berapa jurang omongan omong seomong dipelintir wafunuh ini lah warna-warnanya kalami ya himu lah aku bodoh apa apa bingung apa 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 Jajah itu, yang mengharap itu, itu penyakir-penyakir Parah, dong Aku mengharap itu zaman Nabi nganti saat ini itu Pancen paling pintar nyakir, jadi Nanggah perumpamaan itu luar biasa Terutama jaringan Ma'arri Penyakir paling terkenalkan Ma'arri Terus Abu Nawas, Abu Nyuwas Terus Farah Sedak Terus, ya banyak Kalau kan sering belajar siir juga Pancen luar biasa, orang ada Penyakir saat dunia kadis Arab Kemudian dia nak ngomong itu provokatif Bulat Dimisalnya ingetan Yang syair yang dalam dunia sufi misalnya Ini yang syair baik, karena nanti itu ada istisna Rokos zuja juwarok patil khomru Fatasha bahha fatasha kalal amru Faka'an nama khomrun wala kodaku Waka'an nama kodakun wala khomru Dan terus kebenaran sejati itu ibarat kayak gelas Yang diisi air sangat putih sekali Seakan-akan air tanpa gelas Atau gelas tanpa Tanpa air Mereka nak bayangkan kebenaran sejati Sebetulnya gelas yang bersih itu ada airnya Tapi sangking sudah menyatu Seakan-akan gelas tanpa air Atau air Tanpa gelas Waktu itu pengharapku Nanggap perumpamaan itu Kok bisa maksudnya Itu pengharap Jadi memang Ya seperti itu pengharap Diomong sama omongku Maknanya itu luar biasa Itu pengharap Itu disebut penyakit Anerien Nama kholifah-kholifah Nihku seneng aneh Ini katus berjanji tiba Oh ngelem nabi sudah langit Tapi itu bagus Kalau itu yang Kalau itu yang positif Jadi kalau itu yang nama Positif Jadi nama Jadi penyanyi atau penyair Yaudah yang benar Maksudnya aku lakukan Yang bingung Gus hukumnya orjen Hukumnya orjen Pokoknya alat malahiku Hukumnya Ya hukumnya Ya hukumnya Lagi orang pakaikan Alat malahiku Kabe haram Orjen ya haram Gitar Haram Tapi sang muni haram Seneng aneh Ya nyetel Solawatan Singano Orjen Kesolawatan terbangan Kadang hukumnya Ya rusak Jadi sang muni haram Ya seneng Rungokno Hadat alwi Misalnya Rungokno Sokol Penyair Sulis Padahal Lagi Lagi Makanya Makanya banyak ulama Di Indonesia Terkenal Ada Terkenal Seneng aneh Mereka Terang-terangan Di ruang tamu Tapi Terkenal 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 Karena alat malahi Itu Menurut Ibn Khazm Bingung Alat malahi Haram Semua Apalagi Gitar Karena Arut Fasaka Itu Sudah Jadi Simbol Orang Pasek Kalau Serbanan Jubahan Ngar Mejit Terus Main Gitar Senang Canto Nyanyi Ya Nabi Salah Mareka Tapi Ngar Tunggu Tapi Ngar Rakito Terus Rapopo Ya Wah Kalau musik-musik Sengso Lawatan Kan Ngar Gitar Tapi Ngar Kita Meripat Di setel Menjit Itu Kok Rapopo Ntar Ini Pengajian Jadi Menurut saya Gampang Bodoh Ngar Haram Rakito Itu Menurut saya Rakito Terus Enak Kayak Wapitik Mereka Wapitik Makan Kotoran Cacing Dipangan Kadal Dipangan Tikus Bosok Dipangan Sepangan PT Barang Dari PT Di sebelah Terus Saya Lemun PT Daging Daging Kadal Kodok Tikus Saya Dari PT Saya Saya Selamat Wange Terus Musiki Enak Padahal Saya Fanatik Asal Usul Gawin Aransmen Terus Australia Grup Kajero Top Top Terus Aransmen Terus Studio Australia Orj Terus Nangis Nangis Tapi Sudah Dikaset Alat Malahi Malahi Ma'al Ha' Barang Laleh 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 Jalan Lutin Arumi Ngelem Pengeran Nganyanyi Orang Sufi Wali Banyu Hanyi Karena Saya Tengok Alat Musik Bikus Hanyi 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 Rasa Orjin Tapi Solawatin Menyenang Solusi Termasuk Rasa Orjin Tapi Orang Seneng Selamat Jadi Macem Macem Alat Malahi Alha 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 Yulhi Ilha So Paling Longgar Alat Malahi Alam Ibn Khazm Itu Masyur Malah Ngarang Ibrite Malah Parah Menyontok Orang Lali Pengheran Seperti Orjin Faust Ribat Filhan Ibil Alham Jadi Yus Ngomong Disini Cora Kula Kis Keyakinan Kula Sapi Orjin Alat Malahi Haram Nges Pokoknya Mune Haram Ya Terus Tapi Pengecualian Pengecualian Bihombo Nges Karwan Kasil Ngileng Pengecualian Yus Halal Orang Tapi Rasa Min Nges Pokoknya Orang Dikecualian Apa Pengecualian Pengecualian Karena Orang Fanatik Fanatik Wah Seneng lagunya Umi Kalsum Di Mesir Seneng Tapi Seneng 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 Terus Nganggur Ngetel Terus Hibutan Gitu Kulangan Mekah Nah Dari Kaset Ya Sundut Mengharap Dari Kaset Sundut Mocot Sundut Umi Kalsum Teng Seputar Mekah Dua Mokul Bebak Haram Haram Umi Kalsum Haram Perkara ini Lagunya Musik Tapi Harap Lujur Konser Umi Kalsum Teng Teng Merga Dorm Mesir Umi Kalsum Tapi Teng Tokoy Menik Haram 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 Video Umi Kalsum Video Video Haram Boga Bojo Loro Boga Pacari Loro Raro Naki Husn Hucun Anggap Bojo Nek Hucun Hucun Anggap Demenannya Kepet Terserah Video Boga Boga Ngembungi Di pinggir Masya Allah Masya Allah Bingung Boga Halal Tenang Masya Allah Tenang Nek Haram Boga 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 Tapi Seputar Mekah Di Jawa Haram Boga Ngembungi 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 Tapi Kalau Ulama Di Luar Mekah Itu Relatif Biasa Indonesia Ngembungi Ngembungi Selawatan Lagu Lagu Ngembungi Laki Laki Yang Haram Ngembungi Ngembungi Ngetel Loh Ngembungi Haram Haram Ngembungi Pengajian Ngetel 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 Loh Habib Ngetel 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 Kan Ya Kau 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 Berhubung Bahasa Arab Kalau tidak Maknanya Gambusan Cuma Bahasa Arab Ya Cuma Nah Kalau tidak Nah Lama Saya Mereka Dia Javan 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 Dandutan Tapi Dandutan Arab Kalau Tari Perut Mesir Macam Macam Jadi Seperti Pengirah Dakwa Para Penyair Yang Sesat Yang Rabbener Kecuali Yang Iman Amilus serasa berubah-ubah jelas Qur'annya, iman berarti Orjim saya rasa menikmati, saya bisa ngomong Qur'an menghentikan tapi yang menikmati haram berlebihan ya keliru, orang-orang Qur'annya ada istisna, kalau saya tidak mengaku istisna, paham kalau saya tidak mengharam orang-orang Qur'annya ada istisna, kalau saya tidak mengaku istisna, itu pokoknya kita darah ini, para penyairi orang-orang dusa, wa'anahum ya'kulu namalah, ya'falun illah berarti tidak tahu ngaji Qur'an saya tidak menghalal, saya menghalal apa? kalau illah, tidak aman ya'falun illah, orang-orang yang salihat ya'fal, ya'falun pokoknya ada istisna, kalau saya tidak mengharam semuanya nabi saya yang unik terus mengharapkan menjadi tarian orang-orang hitam yang punya tarian aku nabi ya, sering delok bisa ada Aisyah ya orang ini halal tapi, pokoknya delok nabi kok delok, ini delok Aisyah bingung kan, ulama' nafsiri kan bingung orang ulama' nafsiri pasti Aisyah cek cilik berarti orang kena hukum lah nabi malak delok, gede Aisyah cilik lah, saya gede dong anak-anak hadis oke, ya'falun sebabnya orang-orang yang berkata dikata kakit yang hukumnya hukumnya orang-orang orang-orang hukumnya dia suka kakb aku haram, orang-orang yang dikecuali dia suka, ya'falun dia suka, ya'falun dia suka, ya'falun jadi jadi ulama' bintu, saudara'ni wabih haram, orang-orang ilal ladidak orang-orang istisnake kebalin maku lah orang-orang kandani orang-orang orang sering dibantai tiyang kakitnya orang-orang tidak berkenaan orang-orang tak pikir orang-orang istisnake juga lagi berdua, berdua haram yakin yakin orang-orang istisnake kita juga mau seperti ini orang-orang menyebut di bedak, bagian, tapi diperkosa terus dis Soft tidak ada orang yang menyebabkan, menjawab bagi bodoh ini apa jujur? tidak, jawabnya wajib bodoh ini atau wajib jujur? jawab wajib bodoh ini maksudnya dari Imam Ghazali, saya tidak menurut istisna bodoh ini istisna, misalnya ada orang dibedak orang dolin sampai dipatahkan terus dilik dengan mahmud, wajib jujur atau wajib bodoh ini? wajib bodoh ini hari ini zaman sahabat perang, itu kan bodoh ini memperang sampai Nabi ngerti kan, innal harba khidah perang itu bodoh ini, bodoh ini ya orang menang tapi terus ke darah ini bodoh ini halal, ada kepentingannya ada orang hukum ini, sopaya ngona sopaya ngona, ya ngona namanya Nabi Ibrahim ujah eleng, ini tau bodoh ini eleng terus nganti saja tapi menggara bodoh ini ya bahaya si dorah di Nabi Ibrahim sarahnya ayu-ayu ini orang Palestina berwajib bodoh ini di sarahnya Ibrahim yang di daerah kan ada yang rojo maniak perempuan sampai di tukang jasus, peneliti perempuan jadi tiap perbatasan kota itu ada pengamat perempuan perempuan, kalau ngayu tangkep, tapi kalau ngerti ngembarno soalnya kayak pelaturan eleng ngerti ngembarno berarti pastinya Ibrahim liwat, Mbak Sinten sarah, langsung ditangkep sampai matur rojo enggak ada wanita secantik kalau ngerti ngembarno sebalik-balik secantik sampai di hadiahnya ini rojo sekunangnya kuno maniak perempuan rojo menangan ada tukang nangkep tukang ngembarno kalau rojo jawa, itu ceritanya paling selingkuh terus di anak kebu 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 kira gak mergobasi kebu kira atau kebu juga seorang anak rojo ilegal kebu juga enggak seorang anak rapat ilegal kebu kebu? kebu itu semua ya raka berrojo, tapi ceritanya ngembarno rojo-rojo di seik walhasil barang ngecekel itu sarah itu yang didemeni berrojo itu ibrahim ditakaui iku sopam iku apam masyur ibrahim munih hadihi uktiki dulur mereka nak munih bojo ini mesti dipateni mereka rojo itu kepentingan gak ikhlas wang ayuki apa yang ada yang ngelani meneh mesti nak munih bojo tapi nak munih dulur kan ipe mesti untuk servis dari siapa nabi? nabi kura kaya mustafah maksudnya mikir apa-apa yang mikir nah iya nak munih bojo kan dipateni karena bagi raja ini problem kan cayu kok itu mesti dimusnahna ibrahim tapi nak munih dulur rak ipe statusnya ipe rak dihormati iku apam dulur kula hadihi ukti meskipun ibrahim mengelah panjang dulurku fitin maksudnya dulur agama tapi gak munih ngono deh deh orang munih fitin semuanya munih ngono itu nganti dihormati nabi ibrahim di akhirat termasuk beliau gak bisa nyafah hati bergolak tau napa bodoni nah contoh bodoni bener tapi kabupulah mak darah ini bodoni seperti itu boleh alhamdulillah kan kuwis durungi dihormati barang di jawa bukti di barna ibrahim gak dipateni barang sarah tiap api tersentuh dungo ya Allah pulau ini ku kebojuhnya kekasihnya jenengan buatan pantas disentuh uang dolin terus tangan rojo itu jimpe jimpe itu shallah bahasa rapi shallah shallah itu pokoknya terus jimpe jimpe itu jimpe itu terus tangannya mungker gitu shallah bahasa rapi shallah terus sampai tiga kali gitu jadi rojo nya ngerti wu gak ngirimi aku manusia tapi ngirimi setan pengawal dia bilang setan kok buternos kalau dikeloni lho orang disi itu gak ngak kiki penghormatan itu malas dikiki hadiah dikiki hadiah hajar jadi hajar itu hadiah kan gue sarah ya hajar yang suatu saat dati ibu nabi ismail tapi nabi ibrahim nabillah itu menusul kalau awal itu jaman itu nabi ibrahim seneng hajar bisa coba tak kok gak kena opo ya pria punya selera kok kena opo ya pria punya selera kok kena opo nabi ibrahim nabillah kena opo senang kena 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 tambah cemburu sahar sampai akurat dia anak sampai hajar akhirnya perjanjian itu pokoknya hajar aku juga lukai semua ibrahim bui tapi ngelakannya itu secara kurang ngakal tenang ya pokoknya lukai bebas lah iya pokoknya lukai mungkin pikirannya Sarah itu orangnya dibaret pimpinnya dibaret binelek ibrahim pinter yang dilukai itu anting kupin malah ini kupingku sunai nabi ibrahim sementai harus dilukai tambah bolongi kupingnya ya kayak hanti dengan urusan bapakmu itu pinter kabe nabiya ya pinter ini kiai serapati pinter sekarang negarawayo itu serusak itu nya nih cek kalah sampai nabi terus akhirnya terakhir jemburin naman terus kondakok tapi ibrahim kekasihnya pengera sitok ambil pengiran juta sedakok teng kota suci mukha si sitok dakok kota suci al-ardil mukha disarah urib teng palestina hejar urib teng mukha ini anak cilik ismail itu terus ditinggal ini itu semuanya cerita jam jam bareng ada jam jam terus ada suku jurhum bareng ada suku jurhum akhirnya ismail garwabik suku nabok terus jadi turunan bangsa arab sampai ngajinat muhammad sallallahu alaihi wa sallam bareng nabi muhammad ngaku nabi ada masalah nasab muhammad itu siapa ngaku nabi kalau pikiran yang yahudi semua nabi pasti turunannya nabi ibrahim karena nabi kabin israel itu turunannya nabi ibrahim akhirnya Allah dakwah vihi ayatum bayinatum makamu ibrahim orang arab ya turunannya ibrahim bukti ini ada bekas kakinya nabi sinton ibrahim disebut makam napa ibrahim akhirnya orang yahudi sebagian dari iman muka muhammad jadi nabi pantas mereka turunannya sinton ibrahim bukti petilasannya ya itu ada makam napa ibrahim disebut vihi ayatum bayinatum makamu napa ibrahim ibrahim jadi zaman benroh jadi makam ibrahim di pocah no koran gak bukti kesejarahan ngak nasabnya nabi nabi sinton nabi ya Allah ibrahim segera dirunut sejarah ada zaman kudung ngaji ngaji itu benroh makanya orangnya di bujoloro yang mara itu karan orangnya di bujoloro sudah dimukai huweng semacam-macam paham hukumnya alat musik ya mesti mara karam seharusnya orang beladar-beladar mesti mara karam nah alatnya musik itu orang barang mati ya tapi misalnya kayak munih halal terus 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 teras meje terus main gitar orang barang halal repot tau repot repot kalau munih halal ya tetap ragu tapi bukan pengecualian pengecualiannya apa ya pokoknya ada dimasukkan contohnya wawijarimang wawijarimang orang golem bedak orang widok diperkosa terus ditakui mana perempuan tadi saya wajib jawab jujur lah wajib bodohnya wajib bodoh ya tapi kalau saudara ini bodohnya itu ya bisa boleh bisa ndak kesannya kan bodoh boleh segera paham gitu itu sama ngaji pentingnya ngaji pun gak ada di isis ngaji benro nabi tau bodoh nabi setan ibrahim itu napa itu dulur pula kalau mau mau meribu dipatai ini barang mulai sampai Sarah tersinggung mau tak jawab dulurku mereka orang-orang yang bumiki orang islam kecuali aku itu 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 dulurku kodoh kodoh agama apa ini nabi ya diperhitungan orang-orang yang buku harus dipatai ini di buku raja ini mana ya perempuan tentu suami dianggap problem pasti dibu jadi istisnanya jelas tidak jika yang diperhatikan semua penyanyi dan penyanyi dan penyanyi dan penyanyi tapi yang nabi tidak 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 itu tidak tapi tidak 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 itu hukum jadi meskipun sawangannya bermain siir tapi orang lain disongkoh kalau orang bingung ini hukum, buat orang-orang tidak nyebut personal tapi ini hukum, lalu nanti takut itu lalu ada semua irama lagunya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus dinyanyikan waduh, takoknya nyebut jeneng bingung lagunya ini berarti ibu, nyanyi kulhu waduh, itu dosa koran kok dimusiki si tak muni dakwah, waduh si tak muni dosa si tak muni lalu, 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 lalu mohon, lalu, lalu, bayaran hukum monek halal dia, monek haram monek haram, monek haram, monek dakwah kok satu-satunya orang abangan, kumul lagu siir islam yang mereka nyetel lagunya mahirama nyatanya nyatanya saya ngerti-ngerti abangan itu orang islam itu lagunya mahirama atau kok pak kiai mahirama bingung satria gitar tua itu repot hukum udeh niyat dakwah tanan ha wengel hangel, suara orang dunia wengel nak ketahui lalu pas katanya ada sebut dikasi wah, biaya-biaya yang nganti waw, kaya gara-gara koran kok dihirini kita tahu apa? tidak waw saya minta yang kita yakin, Qur'an tidak bisa jatuh untuk umat irama Qur'an yang kita butuh, umat irama itu semestinya kalau misalnya umat irama dalam hal ini benar pas yang benar dalam hal ini, kita bisa disalahkan sempurna kalau ada hukumnya, pokoknya jelas di Qur'an ada istisna, ilang-ilang ilang-ilang, 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 ilang-ilang ilang-ilang, 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 ilang-ilang ilang-ilang, 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 ilang-ilang wantah soru dan podo, tidak ada inti soru tidak ada pembelaan Islam inti soru membuat pembelaan untuk Islam, dihujui kelawan ngritike orang Islam al-Qufara yang kafir, kelawan ngritike suara al-Qufara yang kafir jadi boleh bikin lagu dimana memuji Islam dan mengkritik orang kafir wah, tetap menang Pak Haji lagu-lagunya kan wah, jadi dirita sama lagu hal ini ya? memuji Islam mengkritik orang mengkritik orang serau sati terus-terus misalnya mengkritik orang yang mikrošien ini ada akibat yang satu הם mempuji jelas wah, iya merciful untuk pelan ahli yang menyanyi dan AKB saya Itu nabi, nabi itu nabi telah tarian perang yang dilakukan di angkhaba Nabi telah bisa dita Aisyah ada teras kecil, tariannya ada teras mecil Ya teras mecil itu ada di teras lapangan, ada di teras jiru Tidak ada di protes, tapi itu dikaca Nabi telah protes, mati juga tak di tarian Nah malah lucu nabi telah lapangan Gwanehan Seneng ada di kota aku kalau tidak ada riwayat, kalau ada riwayatnya kalau tidak, apa? 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 ngaji oleh orang alim, ngiling-ngilingan kalau aku tahu terjadi ngiling-ngilingan, kalau aku tahu terjadi ya sudah harus hukum saya Ibnu Umar ngerti aku kalau tidak masalah lagi, ada Ibnu Umar puterannya Sayyidina Umar apa itu yang ya, apa, ya Sohibah Rasulillah ya Sohibah Rasulillah ini yang saya tahu itu yang saya katakan hukumnya puter itu sebut puter itu, puter itu puter itu, puter itu yang biasa melakoni, yang siji siji itu telur, telur itu biasanya tidak puter yang saya katakan telur, harus dirayu kepada Mustafa itu puter itu hukumnya caranya sunat saja mas yakin? tidak ada orang cita ya, sunat Ibnu Umar menghubungi sunat kalau ada riwayatnya yang takut kalau dijawab sunat harus terlalu melakoni kalau sunat itu khasnya tidak ditinggal tidak apa tapi namun ini wajib dia ini ya, mau hukumnya puter itu wajib dia yang kata, kok itu hukumnya puter ya ini pokoknya katfa'alahu Rasulullah wa fa'alahu ashabu pokoknya puter itu nabi mesti ngelakoni sohabatnya ngelakoni leo ahiya wajibatun amsunatun pokoknya sannaha Rasulullah wa sannaha ashabu nabi yang menyarankan sohabatnya lagi wajib napa sunat pokoknya sarafku nabi ku yaw itir para sohabatnya yaw itir mula nak mutakai hukumnya biye pokoknya nabi ku orang orang ngalat musik tapi tau delok wajib ashabi leo hukumnya biye pokoknya nabi ku hukumnya biye ya dosa tapi nabi ibrahim tau ngunin ngunin wajib tapi nabi ibrahim tau leo hukumnya biye leo hukumnya dosa tapi nabi ibrahim tau ngunin terus apapun tidak dijawab wajib maka dijawab wajib menseumasi dikata wajib adhani wajib karena orang rai-raai suka dijawab karena tak kaya hukumnya di duit ya biasa, orang-orang hukumnya sebenarnya biasa tak jenis cara pake bisa dinalar, orang di duit tidak ada yang bisa nafak oleh anak buju padahal nafak oleh anak buju wajib barang yang tidak ada yang bisa ngelakakan wajib berarti dosa, berarti di duit hukumnya, tak jenis cara pake bisa dinalar tapi kalau diwalik, tidak ada wajib di duit wajibnya barang yang tidak ada di duit tulisannya di duit, wajibnya di duit wajibnya Allah, tidak ada di duit tetap di duit, wajib-wajibnya berarti ini nanti tahu kok ini hukumnya ini di duit oh biasa, ini paling enak biasa, kalau di duit biasa jadi kalau cara analisis pekeh gampang nafak oleh anak buju awal raih nafak oleh mergur di duit berarti di duit hukumnya cara pakeh tapi paling enak paling aman ya hukumi biasa tapi akhirnya kan anak buju ini terlantar biasa di diri duit mari terlantar makanya sampai kembali terus ada yang buruk yang bule itu orang yang memaksakan nyimpulnya, yang orang yang nyimpulnya sumpah ada yang bisa disimpul senangannya orang saya ini kan senangannya fukum itu dianalisis terus disimpul nganggup tren, nganggup random, terus disimpul orang yang bisa ngaji karena orang ini cerdas, gak nanti, tidak usah soalnya bener di penumah nabi kuwitir hukumnya sunat itu wajib pokoknya nabi kuwitir, sohabatnya wajib tapi wajib ta sunat nabi menyarankan dan sohabatnya juga menyarankan, sanahaku menyarankan, mendorong supaya ibn Umar jadi jadi ahli malimi sohabat ibn Umar, jadi sanat misalnya imam syafi'i ngaji imam malik, imam malik ngaji imam zuhri imam yuri ngaji imam nafek imam nafek ngaji ibn Umar karena faqihnya syafi'i itu sangat-sangat ibn Umar ini sangat-sangat nabi ibn Umar ini tafsiri anud ibn Abbas faqih anud jintan ibn Umar itu orang yang punya visi faqih luar biasa poin terbang dia satu-satunya sohabat yang gak terjebak konfliknya Sayyidina Ali dari Sayyidina dan saat itu dia pas tawaf di Ka'bah ditanya kenapa anda tidak ikut jihad jihad apa? ya kamu harus bila Ali dong atau bila Muawiyah bila yang benar karena seorang roh jihad itu merangi orang kafir aku sudah tahu tidak ada nabi merangi orang kafir jadi jelas nabi muslim menangi orang yang harus disalahin rupanya kafir lalu ini jihad apa? padahal islami tapi kan mesti orang yang benar tapi orang yang benar ya orang roh menang dari itu ibn Umar tapi dia memang bulat saya takutnya ngonetak lalu ini jihad bener di aku tidak wajib roh orang yang aku menusup yang wajib roh yang bener apa yang beneran aku tidak wajib roh buat jihad sesuai yang takut miris miris tinggal tawaf jadi itu bener jadi enak deh jadi saya takut itu yang soalnya Mustafa tukaran berukhin bener di saya wajib roh bener orang itu beneran aku tidak wajib cuma aku ngerti yang tukaran itu menganggur jadi tidak siap menurut berarti kegiatan akhirnya kegiatannya tapi maksud ahli bimawiyah mbak Arani menganggur kan gak mungkin kalau ada orang pintar kalau ada orang yang beneran tapi kalau mbak Arani kalau jihad ya orang mungkin orang jihad itu orang Islam merangi ibn Umar jawabnya aku tahu perang yang alal hak aku tahu kalau ini Rasulullah Rasulullah jelas alal hak orang kafir alal batil saya ingin ak perang segini ini ini si Dinali nanti komentari ibn Umar kaumun koadu anil haki tapi walam yan surul batil si Dinali yang pintar ngomentari yang netra kelompoknya ibn Umar kaum yang pasif tidak ikut-ikut membela barang hak tapi apa yang berlaku barang batil jadi koadu anil haki walam yan surul albatil anak-anil haki anak-anil haki anak-anil haki anak-anil haki yang lakoni perang itu rasional misalnya Rukin tukaran Bik Mustafa jadi orang sana tenang anak-anak itu disaduk jadi dikandungkan perangi sohabat itu ada kasus disebut babsial minimal ngalim kayak aku moco kita pakai mata ini orang mu'min itu haram itu so gede ancaman ini rukos lawasi lawasi siapa yang yakin kan? tidak jawab saja yakin kan? tapi masalahnya ada bagap yang orang seorang ditung mu'min senjata mu'min misalnya ada garong sampai mati kue bajingan sampai mati kue terus membela diri akhirnya mati bajingan bajingannya tadi mu'min orang muco sahadat atau murtad kita mati mu'min itu mati ini bajingan dalam istilah bahasa mati bajingan kita busial kita busial itu dimana orang membunuh dan muhaddar disiasiakan nyawanya karena tidak dengan status mu'minnya tapi dengan status membela diri paham sih kalau maksud ya misalnya digarong tubuh jumuh apa diperkosa paham ya terus kue membela diri akhirnya mati ini garong tadi atau bajingan tadi dalam bahasa darah ini mati mu'min apa mati ini bajingan bajingan ya rasanya terus tidak menurutkan perdebanan ini tapi bajingan ini kan mu'min berarti status dasarnya mu'min bajingan itu status dadaan wah ada ini pikiran itu bajingan itu bajingan senajan itu hak kote cerita yang berita tulisannya seorang bajingan dibunuh ada seorang bajingan yang mu'min yang repot aku ngomong aku ngomong aku nemen nemen menulis media ya, seorang bajingan mu'min dibunuh jangan lupa mulai ini berkata kitabu sial, kitabu sial itu orang boleh membela diri dan tidak apa-apa kalau membunuh demi menyelamatkan dirinya sendiri, yang bunuh tidak kena kisos, yang dibunuh karena dia melakukan sial kitabu sial, sial itu sial itu nah sama orang perang seperti itu dalam kondisi keos, pasukannya si Idinali diserang ke kelompoknya Mu'awiyah karena diduga si Idinali itu menyembunyikan pembunuh usman dan zaman itu sudah ada provokator ada orang munafek, orang Yahudi yang yang apa jenisnya nyelinap, nyusup nah si Idinali ya wang soleh si Idinal Mu'awiyah wang soleh, kado ulama si Idinal Mu'awiyah wang soleh tapi dalam keadaan seperti itu itu sudah sulit nah ya, sekarang ini bandingannya seperti itu kaya kaya ujib-ujib digarung digarung keadaan darurat terus kegelam-gelam mengambil sikap termasuk ada kemungkinan kamu membunuh atau dibunuh saya tidak bisa terus menganalisis orang Mu'min membunuh orang mesti statusnya ya, orang yang digarung membunuh yang digarung karena orang yang digarung tidak ada di rumah istisna itu tidak ada di rumah itu tidak ada di rumah mereka ada di rumah istisna itu tidak ada karena ini asbah kita berpikir anak-anak itu kebingungan Dewi mereka separuh itu istisna, separuh mustasna mindu misalnya ini seperti itu al-adjirub dikodrita angkat tambah kangelan tambah tambah gajarannya contohnya itu benar-benar tapi ada pengecewalian yaitu orang nyapu mejid nanti kesel padahal kesel nyapu mejid repot mesti ada pengecewalian lejudpulnya jumlah yang dikecualikan sampai daya podo bingung kan tadi kayak gini kita ngadainnya anak kita ngelunggu itu ada orang yang ngapik ada orang yang ngapik kecuali ada orang yang ngawani minuman ada kemungkinan dikibius itu yang hati-hati dan semua yang mencurigakan wah kayak menaik pertama nyebut sitok juga dan semua yang berarti podo berarti ada yang dikecualikan mereka yang hati-hati yang ketemu orang-orang yang curiga orang-orang yang curiga orang-orang yang curiga berarti istisnanya kan podo yang berarti istisnanya orang-orang ngapik mengerti maka ini maka ini mu'min itu sangat besar tapi ada konteks dimana statusnya sudah dengan tidak mu'minnya tapi status sosial tadi orang-orang digarung sampai dipateni terus yang digarung hasil maka ini digarung istilahnya mateni garung atau mateni orang mu'min mateni garung tapi gak garungnya mateni sing diomah itu jenisnya garung doso gede finar mergau mateni orang mu'min karena dia dolim min awalil amri saya ulang lagi bajingan tadi kan dolim min awalil amri paham ya berarti kalau bajingan yang membunuh sing diomah bajingan mateni orang mu'min mateni orang soleh mergau itu statusnya dolim min awalil amri tapi nak walian sing soleh tadi yang ngomong mateni bajingan istilahnya sing diomah mateni orang dolim merah kok kayak orang waw orang murciah mateni bajingan yang mu'min karena mu'min status permanen berarti istilahnya mateni jadi cara orang murciah digarung melayu kalau buatan manten manten siin jengan mongko mongko kalau buatan ijen dengan buatan manten jenantinya mu'min mongko mongko jadi nanti garung mesti takok mu'min buatan jenant mu'min mongko mongko masalah kan kita cacat di wangel kukum wangel mulanya sing daerah ini mu'min apa ya mu'min itu sing iman tapi ada konteks sosial semua orang melupakan status mau orang mateni bajingan mergau apa mateni disebut ya mateni apa bajingan orang yang mau mem bunuh orang yang bisa diselah mateni orang mu'min paham kalau maksud maksudnya sebabnya kalau di dunia seharap perang ini seharap susurit mengatakan damai sebarang ngaji makan seturuh kalau kalau buju tidak bisa 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 biasa bisa bisa kiyayu karpin terang buju tambah duwamu kalau kiyayu senangannya lungo pengajian buju ini ngamu amin lungo kiyayu karpin terang ini urusan urusan publik urusan pribadi pribadi orang berber ini kalau kalau kata sekolah ini kan bingung ngaji sarang ngaji sarang jam sore ngaji dalam seturnya lalu ngaji ngaji terus selesai lalu ngaji lalu ini kaya ini tigus ini ini apa ya mera yuk apa apa kaya 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 mending ngaji malah nyala orang ngaji bapak 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 bingung jadi kaya itu pintar kira kira ibadah jadi tersangka secara saja wapak pening dia saya wapak 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 tapi orang mengharap kesinisen ada orang 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 mengharap wapak 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 kesinisen wapak orang bingung bingung berk кв mengharap mengharap bingung bingung begini so tidak istisna hei orang orang karena orang ingin rupk dari secara mereka orang is di orang Black и pare orang haben tapi mau dipisahkan Mustafa, Ruhin jantuk asal pas loh asal pas podoh kader pisah ini podoh, intonasi ini podoh aku itu banding itu apa? banding terus ada ayat jadi saya ingin mengayang orang berhak mengayang sekadar atau sesama tingkat mengayangnya orang jadi misalnya Mustafa dihutang Ruhin 1 juta gak nyawa itu ada uangnya suatu saat dihutangi oleh 1 juta itu harus asal podoh, podoh ini dada itu uangnya kadang menusupi uangnya banyak yang aneh kadang untuk barang hak kalau ini didolimin orang itu itu rantuk itu uangnya itu zaman akhir jadi uangnya oleh didolimi uang sekadar atau senilai jadi apa kurda masyur jadi ada sohabat pisu-pisuan dengan nabi janjok gue sohabat jatuh ini janjok gue jadi baru nabi bareng mulai susok nabi itu loh, keluhan jadi pamanik tada alaikum fakta itu dimisli itu per persis mislunu persis jadi aku berpikir jadi pengeran maklum dipisuhi ngempet udah dihudun aku itu males ben lega kenapa padahal tiang dirasani tiang ini kan karpnya mau males dan dirasanilah ngurangi dosaku pertama itu stabil sampai dirasani ikhlas mengurangi dosaku padahal dihudun dihudun pasti bener semua malas ini gak gaya itu tapi miso 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 minalkoli miso masyur sayda miso sayda saud siro ngalak bunder kalau saud itu rapati dur oh siro nanya jadi garwani nabi ini nungyuk garwani nabi ya saya sering gejol cemburu terus nyanyian saud hari ini diwari nabi perawan ini untuk duduk kabih garwani nabi rondo kecuali Sinten Aisyah Aisyah itu perawan untuk duduk pengapesan dia jadi jadi kanji nabi sering nunggu helah helah dulu khotija itu suaranya mirip banget khotija itu nunggu nabi ya rasulullah disambut nabi terus hilang khotija lakot adgarot khotija aku nunggu terus nangis nabi bahkan nabi nabi nanti nyebelah makanan makanan yang disenangi khotija nabi dikai makanan yang disenangi khotija seorang Aisyah cemburu mati disebut seorang abdallah Allah ahsana min ha nyebut khotija ajuzan saw ha mati padahal Allah ganti yang lu ayo itu aku perawan masih sayda fatimah kerunggu gelap mereka ibu dituwa mati itu menunggu ini sabar ngempet jadi utun kutu diwales nyatanya nabi marahi males nabi sayda fatimah dikacel aku pengen Aisyah serangnya ibumu itu harus diwaran ibu hebat mereka rondo bisa untuk joko tapi ayun yang menerima untuk duduk kutija umur 40 tahun rondo untuk joko ganteng umur selawet saya Aisyah umur 100 tahun dirabi nabi duduk seket lu akhirnya Aisyah ikut terus perawan untuk duduk kutija rondo untuk joko marahi itu diwales ben lekko malas malas itu oleh basari malas itu apa tapi kiai malas rapih tapi tidak dibang dari udun malas malas ngobat nobara kelaran juga ngempet itu Quran faman atada alaikum faktadu alaihi ubi mislimah jadi kaya dianingkong oleh males setingkat persis tapi ya nak nyepura apa walain sobertum lah huwak sohirul sebagian ayat faman afa asla ha ajru aloh nak nyepura apa tapi nak umbiasa ampun males jadi 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 penyakit namun bakal bales masyaklamu bakal mersani apa Allah mesti merso ala dina mwaka dalam kampur dolim sop ladina minnas shuara isang roboran si'ir wa sayyam lani wa sayyam mwaka dina minnas shuara isang roboran tang si'ir wa giri misli soh ayyam mpola bin dini mbali ayy mbani mbani bali kaya ini kita saya merasa menangani dosa, sepertinya tukang air yang benar Anda tidak akan kembali ke suarga, tidak akan tukang air salah yang akan kembali 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 waduh, saya tidak lalu musik, Anda tidak akan menghukumi salah untuk membunuh kembali tapi Anda tidak akan menangani hukuman benar yang membunuh suarga, jadi hukum dihiri dia yang kita bicara terpikir kerana menghukumsi, tapi dikumpul available. Dan kami ingin berber retirakan kepada baik terkaitan ketika saya menghukumsi cane di telahworth. Surah Al-Fatihah Terima kasih.